Bagi saya, permintaan itu adalah permintaan yang sangat tidak logis ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita cermati, saya sudah mendengarkan teledoy dari Pak Juliari secara cermat, ada dua hal utama yang rasanya menjadi perhatian publik. Yang pertama, tadi Mas Indra sudah sampaikan soal permintaan maaf. Permintaan maaf ini sebenarnya masyarakat mengharapkan Pak Juliari itu meminta maaf kepada masyarakat. Kenapa itu bisa diharapkan oleh masyarakat? Karena sejatinya korban dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Pak Juliari bersama dengan kroni-kroninya di kementerian maupun pihak swasta adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat mana? Masyarakat salah satu bukti konkretnya adalah yang kemarin mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pak Juliari di Terbatubara. Namun Pak Juliari hanya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Sependek pengetahuan saya, dua person tersebut tidak merasakan dampak korupsi secara langsung dari Juliari di Terbatubara. Lalu yang kedua, kalimat yang cukup membuat saya terenyuh ketika Pak Juliari mengatakan akhiri penderitaan kami. Tentu ini menjadi diskursus di tengah publik. Karena kalau diteliti lebih lanjut, siapa sebenarnya yang menderita? Apakah Pak Juliari sendiri? Atau justru masyarakat Indonesia? Lebih spesifik Jabodetabek yang menjadi target pemberian bansos selama pandemi COVID-19. Namun di luar itu, Mas Indra, bagi ICW, tuntutan yang dilayangkan oleh KPK pun masih terlalu rendah, 11 tahun. Karena kalau kita kaitkan dengan status Pak Juliari selaku Menteri Sosial, korupsinya dilakukan di tengah pandemi, apalagi sampai di ujung ketika peledoy, Pak Juliari pun enggan mengakui perbuatannya, hukuman yang layak bagi kami, kalau sesuai dengan pasal yang didakwakan, pasal 12 adalah pidana penjara seumur hidup. Selain untuk efek jerak kepada Pak Juliari, Mas Indra, karena ini sekarang kita masih dalam situasi pandemi, anggaran digelontorkan sangat besar oleh pemerintah sebagai alarm, sebagai sinyal agar pihak-pihak lain tidak menjadikan COVID-19 sebagai ladang untuk meraup keuntungan. Mas Kurnia, poin-poin yang disampaikan Mas Kurnia tadi soal menyainkan siapa yang menderita kok sampai Pak Juliari meminta akhiri penderitaannya, kemudian juga soal minta maaf, kok minta maafnya nggak ke masyarakat. Nah, konteksnya dalam play-doh Pak Juliari ini, kalau saya membaca juga, konteksnya intinya dia tidak melakukan tidak pidana korupsi itu, sehingga tidak perlu minta maaf ke masyarakat, dan kemudian tidak perlu, apa namanya, menyatakan bahwa, memang dirinya yang menderita, dan dia menyatakan bahwa akhiri penderitaannya, begitu. Nah, kalau konteksnya sepertinya itu bagaimana Mas Kurnia? Apakah masih bisa dipahami? Kan memang belum putus, belum inkrah. Benar, tentu secara makna filosofis peledoh itu adalah pembelaan, dan terdakwa pun mempunyai hak ingkar dalam proses persidangan. Namun, itu yang menyulut amarah publik, Mas Indra. Karena publik sudah melihat berbagai pemberitaan, tentu masyarakat tidak punya waktu secara detail mengikuti proses persidangan selama kurun waktu 3 sampai 4 bulan terakhir. Tetapi ada pemberitaan yang bisa mereka simak, apa sebenarnya yang terjadi, perkara yang sedang diusut oleh KPK. Ternyata ada pejabat publik yang meminta bawahannya untuk mengutip fee Rp10.000 terhadap paket bansos senilai Rp270.000 yang dianggarkan oleh pemerintah. Dan masyarakat dihadapkan dengan situasi kemerosotan ekonomi, kesehatan, langsung mengkaitkan saja. Dan bagi saya terlepas dari substansi kritik di media sosial itu seperti apa, tapi protes masyarakat itu menjadi hal yang wajar. Wajar ya, wajar. Kalau disebut tidak mengetahui substansi masalah secara detail bagaimana kira-kira Mas Kurnia? Tetap wajar ya? Ya pasti di antara kita semua mungkin tidak mengikuti proses persidangan secara detail. Tapi berbagai pemberitaan yang diberitakan oleh teman-teman jurnalis, pasti mereka sudah mengetahui secara umum, apalagi fee Rp10.000 itu kan beritanya sangat besar. Dan itu terkonfirmasi oleh pengakuan beberapa saksi kalau saya cermati beberapa proses persidangan tersebut. Ada tiga penerimaan, saya rasa dua penerimaan, 1,2 dan 1,9 miliar tidak relevan lagi didebatkan karena toh pemberi swapnya sudah difonis penjara. Dan juga 29 yang dikatakan Pak Makdir tadi, sebenarnya bagi saya dalam beberapa konteks persidangan itu sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. tinggal bagaimana hakim bisa menyusun puzzle-puzzle yang ada selama proses persidangan. Saya rasa itu, Mas Indra. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh